selamat menikmati pada kesempatan kali ini kami akan membuat video ujian praktik bahasa Indonesia mengenai puisi yang akan kami ambil dikarang oleh Sapardi Joko Damono selamat menyaksikan berjalan di belakang jenazah karya Sapardi Joko Damono berjalan di belakang jenazah angin pun reda jam mengerdip tak terduga betapa lekas siang menepi melapangkan jalan dunia di samping pohon demi pohon menundukkan kepala di atas matahari kita matahari itu juga jam mengambang diantaranya tak terduga tak terduga begitu kosong waktu menghirupnya di restoran di restoran di restoran karya Sapardi Joko Damono kita berdua saja memasang rasa lapar yang asing itu aku ingin aku ingin karya Sapardi Joko Damono aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat yang tak sempat di ucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan pada hujan yang menjadikannya tiada New York 1971 karya Sapardi Joko Damono hafalkan namamu baik-baik disini setelah bajah dan semen yang mengatur langkah kita lampu-lampu dan kaca langit hanya dalam batin kita tersimpan setia dari lembah-lembah dimana kau dan aku lahir semakin biru dalam dahaga hafalkan namamu tikungan demi tikungan warna demi warna tanda-tanda jalan yang menunjuk ke arah kita yang kemudian menjanjikan arah yang kabur ke tempat-tempat yang dulu pernah ada dalam mimpi kanakan kita berjalan berjalanlah merapat tembok sambil mengulang ulang menyebut nama tempat dan tanggal lahirmu sendiri sampai di persimpangan ujung jalan itu yang menjurus segala arah sambil menolak arah ketika semakin banyak juga orang-orang di sekitar kita dan terasa bahwa sepenuhnya sendiri kemudian bersiaplah dengan jawaban-jawaban itu tetapi kau dengarkah suara-suara itu 1971 pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suisi karya tetapi Joko Damono yang berjudul Akulah Citelaga Akulah Citelaga Berayarlah di atasnya Berayarlah menibat-nibakan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga Fatma Berayarlah sambil memandang harumnya cahaya Sampai di seberang sana tinggalkan begitu saja Perahumu biar aku yang menjaganya Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan puisi berjudul Maut karya Bapak Fatardi Joko Damono Maut Maut dilahirkan waktu fajar ia hidup dalam air mata itu sebabnya ia tak pernah mengungkapkan seluk-beluk karat yang mengajarinya bertarung melawan hidup ia juga tak akan mau menjawab teka-teki senjak kalah yang telah menahbiskannya menjadi penjaga gerbang itu Maut pencintai pajar dan mata air dengan itu sekian dua puisi yang saya bawakan yang dikarang oleh Bapak Separdi Joko Damono Terima kasih Percakapan Malam Hujan Hujan yang mengenakan mantel sepatu panjang dan payung berdiri di samping tiang listrik katanya kepada lampu jalan tutup matamu dan tidurlah biar ku jaga malam hujan memang suka serba kelam serba goib serba suara desah asamu dari laut langit dan bumi kembalilah jangan membodaku tidur aku sahabat manusia ia suka terang sepasang sepatu tua sepasang sepatu tua tergeletak di sudut sebuah gudang berdebut yang kiri terkenang akan asfal meleleh yang kanan teringat jalan berlumpur sehabis hujan keduanya telah jatuh cinta kepada sepasang lapak kaki itu yang kiri menerka mungkin besok mereka dibawa ke tempat sampah dibakar bersama seberkas surat cinta yang kanan mengira mungkin besok mereka diakut truk sampah itu dibuang dan dibiarkan membusuk bersama makanan sisa sepasang sepatu tua saling mengisikan sesuatu yang hanya bisa mereka pahami berdua pada suatu hari nanti pada suatu hari nanti jasadku tak akan adalah tapi dalam bat makanan sadat ini kau tak akan menjual akan sendir pada suatu hari nanti suara ku tak tertinggal berdua tapi diantara warik-warik kesanjutnya kau akan tak usiasa pada suatu hari nanti impianku pun tak menggunakan hati namun di seluas seluas huruf sajakmu kau tak kan letih letih menak jatuh sisa sihir terbebas 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 juga hati aku entah bercakap beruda atau menang dasar muka estir kukus lakon ini ku saksikan langit yang tak nuntur dingin biru dan di bawah api jadi sutrama berkubah bagi ribuan terjelas kita untukmu agar udara air api dan tanah kembali murni tapi aku ingin juga terbebas dari si kian dari kami mohon maaf bila ada kesalahan semoga kami mendapatkan hasil memuaskan dan sesuai dengan ekspetasi bapak dan ibu terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh